Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan tukang rumah channel kali ini kita akan berbagi pengalaman cara mengatasi dak beton yang rembes ataupun bocor sebab kalau dak beton rumah kita dibiarkan ada yang rembes nanti bisa mengakibatkan korosi pada struktur besi pada dak beton itu sendiri kali ini kita akan menggunakan produk yang bagus dari aquaprof yaitu aquagut eco7 atau eco7 yang sangat baik untuk mengatasi rembes pada kamar mandi dak beton kolam renang maupun kolam ikan aquagut eco7 merupakan waterproving fleksibel dua komponen berbahan dasar semen dan polimer khusus bisa digunakan untuk mencegah kebocoran dari berbagai permukaan bangunan dapat diaplikasikan pada beton, stembok, seng, besi, aluminium, asbest, kaca, keramik, dan lain-lain di kemasannya ini ada ditulis cara penggunaan untuk aplikasinya dan daya sebarnya ini bisa digunakan pada dak beton dengan luas satu set 25 kg ini bisa untuk area 10-12 meter persegi dengan dua kali pelapisan waterproving aquagut eco7 sangat bagus digunakan untuk mengatasi kebocoran atau rembes pada dak beton rumah kita jadi sangat direkomendasikan untuk digunakan langkah pertama kita bersihkan permukaan dak beton dari kotoran misalkan ada kotoran debu, ada kotoran semen, ada lumut kita bisa membersihkannya menggunakan sikat kawat seperti ini sampai benar-benar bersih anda juga bisa membersihkannya menggunakan water jet selanjutnya kita bersihkan sampah yang baru kita sikat tadi bisa menggunakan sapu seperti ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih waterproving aquagut eco7 dua komponen ini anda bisa membelinya di toko bangunan atau anda juga bisa membelinya di toko online nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi video selanjutnya kita buka kemasan aquagut eco7 yang komponen A yaitu bentuknya seperti serbuk semen seperti ini di bagian dalamnya ada plastik pembangkus lagi kita buka dan bentuknya seperti ini berbentuk serbuk kemudian kita buka juga untuk komponen B nya yaitu berbentuk cairan pekat polimer khusus kita kocok dulu sebelum digunakan agar tercampur dengan merata kita tuang cairan B ke ember secukupnya saja karena kalau sudah dicampur dengan komponen yang A nanti akan cepat mengendap kalau lambat habisnya nanti akan mengendap sebaiknya kita campur secukupnya saja dulu kalau sudah habis baru kita campur lagi kita aduk sampai benar-benar tercampur dengan merata untuk kepekatannya disesuaikan saja agar mudah dalam pengaplikasian untuk pengaplikasiannya bisa menggunakan kuas cat seperti ini bisa juga menggunakan roller cat dan juga bisa menggunakan cetok semen kita aplikasikan di bagian-bagian yang penting dulu misalkan di lubang paralon seperti ini di lubang VVC kita utamakan dulu kita taruh di bagian sudutnya seperti ini kalau kondisi dak beton kita dalam keadaan kering kita bisa menyiramkan air biasa dulu sebelum pengaplikasian aquagat eco7 ini agar saat pengaplikasian tidak terjadi gelembung-gelembung udara kemudian untuk bagian penting selanjutnya di bagian sudut dengan dinding seperti ini jadi kalau untuk di dalam kamar mandi sebaiknya aplikasikan dengan dinding minimal 30 cm setelah pengaplikasian di bagian yang paling utama yaitu lubang VVC dan bagian sudut dinding dengan dak beton selanjutnya kita aplikasikan di bagian dak beton dengan cara seperti ini usahakan jangan ada yang terlewat atau bisa teraplikasi dengan merata semua agar hasilnya maksimal sebaiknya aplikasi waterproofing eco7 ini diaplikasikan dengan 2 lapis minimalnya kalau 3 lapis 4 lapis tentunya akan lebih baik lagi jadi setelah lapisan pertama ini sudah kering kita bisa aplikasi untuk lapisan yang kedua sekarang kita aplikasikan waterproofing eco7 ini untuk lapisan yang kedua dengan cara dikuas secara melintang jadi untuk posisi arah kuasnya berbeda dengan yang pertama tadi agar hasilnya lebih maksimal jadi kalau lapisan yang pertama tadi masih ada yang lubang-lubang untuk lapisan kedua ini bisa menutupnya aku agat eco7 ini perbahan dasar semen jadi sebaiknya nanti setelah kering bisa di finishing di atasnya bisa menggunakan plaster semen atau bisa juga kalau mau dipasangi keramik jadi sangat direkomendasikan dan menggunakan aquagut eco7 kalau di atasnya nanti mau ada finishing lagi misalkan plaster lantai ataupun pasangan keramik maupun granit ini penampakannya setelah sehari kemudian setelah pengaplikasian dan sudah benar-benar kering jadi kalau Anda mau finishing di atasnya seumpama menggunakan plasteran usahakan minimal setelah aplikasi waterproofing ini yaitu 6 jam dan sudah bisa di finishing untuk finishingnya kita akan menggunakan plasteran lantai dan sebelum finishing kita harus menyiramkan air dulu kita siram menggunakan air biasa seperti ini selanjutnya airnya kita bisa ratakan menggunakan sapu seperti ini agar basahnya bisa merata selanjutnya kita taburi menggunakan semen kering atau semen abu seperti ini agar plasteran yang di atasnya bisa melekat dengan waterproofing aquagut eco7 tadi jadi kalau Anda mau finishing menggunakan pasangan keramik maupun granit sebaiknya Anda bikin seperti ini jadi sebelum pemasangan keramik maupun granit kita siram air kemudian kita taburi semen ke lantai seperti ini agar adukan bisa melekat ke lantai dengan baik Oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati